Ternyata ada 3 manfaat positif Hacking untuk kesehatan otak Hacking adalah istilah yang digunakan untuk aktivitas pendakian yang umumnya dilakukan di alam bebas seperti kegiatan mendaki gunung, kehutan, atau wilayah alam lainnya Sobat Alam, kembali lagi bersama saya Rudy Agusman di GAP Channel Sobat Alam, dalam video kali ini saya akan mempersembahkan sebuah manfaat dari sebuah kegiatan yang biasa kita lakukan yaitu Hacking Ternyata ada 3 manfaat positif Hacking untuk kesehatan otak Hacking adalah istilah yang digunakan untuk aktivitas pendakian yang umumnya dilakukan di alam bebas seperti kegiatan mendaki gunung, kehutan, atau wilayah alam lainnya Selain menikmati keindahan alam dan pemandangan Hacking juga merupakan cara untuk menjaga kesehatan fisik dan mental serta memberikan ketenangan di tengah alam Hacking termasuk sebagai aktivitas olahraga Oleh karena itu kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita Bahkan pada orang dewasa Yang sudah mengalami gangguan kesehatan otak Manfaat Hacking untuk kesehatan otak Berikut beberapa manfaat positif Hacking Hacking untuk menunjukkan kesehatan otak Yang pertama adalah melatih GPS internal Sahabat alam dapat menganggap hipokempus atau wilayah penting untuk pembelajaran memori dan navigasi pada otak sebagai GPS internal Nah, olahraga sangat baik untuk hipokempus dan aktivitas olahraga di lingkungan yang menentu secara kognitif bisa lebih baik Saat sahabat alam berolahraga di elip atau treadmill Sahabat alam tidak ditantang secara kognitif Dan hanya menggunakan gerakan otomatis yang akan sahabat alam gunakan setiap hari Namun, saat sahabat alam melakukan aktivitas hiking di hutan atau di alam bebas lainnya Sahabat alam akan menggunakan navigasi spasial, ingatan, dan perhatian Di hampir setiap langkah Berikutnya adalah Dari ketiga manfaat positif Hacking Meningkatkan plastisitas otak Mengurangi stres meskipun olahraga Bisa mendukung otak Pemandangan alam, suara, dan bahkan aroma lingkungan alam Juga memilih pengaruh positif Sebuah studi tahun 2020 Menunjukkan bahwa menghabiskan waktu di alam bebas Mengubah sinyal di otak Dan meningkatkan keadaan yang lebih rilek Ketika seseorang berada di alam Mereka cenderung ke arah sinyal sarap Yang terkait dengan membuat lebih sedikit keputusan dan sedikit bersantai Ini manfaat kedua Dari ketiga Manfaat positif Hacking Keterampilan baru meningkatkan plastisitas otak Hacking juga merupakan kesempatan untuk mengasah keterampilan baru Yang melibatkan neuroplastisitas adalah kekuatan super Kita dari sistem sarap Kita yang membedakan dari hewan lain Saat mendaki sahabat alam bisa melatih otak Lebih lanjut dengan belajar menggunakan kompas Atau melatih insting dan cara bertahan hidup di alam bebas Manfaat yang ketiga Positif Melakukan kegiatan hacking adalah Bisa mengurangi stres Mengurangi stres meskipun olahraga bisa mendukung otak Pemandangan alam, suara, dan bahkan aroma lingkungan Alam sekitar juga memiliki pengaruh positif Sebuah studi tahun 2020 menunjukkan bahwa Menghabiskan waktu di alam bebas Mengubah sinyal di otak Dan meningkatkan keadaan yang lebih rilek Ketika seseorang berada di alam bebas Mereka cenderung ke arah sinyal sarap Yang terkait dengan Membuat lebih sedikit keputusan Dan sedikit bersantai Sebelum saya tutup video materi ini Saya juga akan berikan Secara singkat Manfaat lain dari beraktivitas hiking Selain bermanfaat bagi kesehatan otak Sahabat alam Kegiatan hiking juga memiliki Sejumlah manfaat lainnya Sebagaimana dikutip dari laman Kepelan klinik berikut ini Mengurangi resiko penyakit jantung Menurunkan tekanan darah Juga bisa menurunkan pula darah Bagi penderita diabetes Bisa mengatasi obesitas? Pasti Karena saat sahabat alam berpergiatan hiking Semua organ tubuh kita bergerak Bisa juga mengurangi cemasan dan depresi Karena sahabat alam bisa mendapatkan Hailing Suasana rilek di alam bebas Bisa juga meningkatkan kualitas tidur Wajar Karena setelah beraktivitas hiking Ada rasa lelah Dan setelah itu sahabat alam akan mendapatkan Tidur yang nyenyak Membantu membangun otot dan tulang yang kuat Wajar Karena kegiatan aktivitas hiking juga merupakan olahraga Dimana organ-organ tubuh kita Pisik kita dilatih untuk bergerak Kualitas sahabat alam yang lama bekerja sambil duduk Kegiatan hiking Bisa mengurangi atau memperbaiki radang seni Karena akan banyak gerakan Di setiap seni tubuh sahabat alam Dan yang terakhir Manfaat lain dari aktivitas hiking adalah Melatih insting dan keseimbangan Yang indah di sekitar kita Seperti pembalangan di belakang saya ini Tentu sahabat alam akan nikmati Kalau sahabat alam keluar dari zona aman Dan melakukan aktivitas di alam bebas Seperti kegiatan Aktivitas hiking Oke sahabat alam Semoga materi ini bermanfaat Dan menjadi referensi buat sahabat alam yang Memulai Beraktivitas hiking Dan ingin tahu apa manfaatnya Buat sahabat alam yang sering melakukan hiking Tentunya Tetap lanjutkan Karena Banyak manfaat dari aktivitas Hiking Oke sahabat alam Buat sahabat alam yang baru bergabung di Gap Channel Saya mohon dukungan dan Solidaritasnya Dengan cara Bantu like Share kepada sahabat alam lainnya Agar bermanfaat Dan jangan lupa Bantu subscribe dan tekan loncengnya Agar sahabat alam Tidak tertinggal di materi-materi berikutnya Di Gap Channel Saya Rudi Augustman Bersama Gap Channel Salam Kali Tidak terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton